Intro Ikatan luar kawan oleh Indonesia yang saat ini dimasifikasi oleh Ketua Kiwan Sehingga bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang kuliah ini Bapak Saru Dapati Marji kepada teman-teman yang sudah hadir Nah ini acaranya acara diambilkan Cetakannya bukan formal dan lantas dikacar Dapati Marji kepada Bapak Saru Dapati Marji Bapak Saru Dapati Marji yang sudah berkira hadir Nah untuk itu saya juga minta sempatah berbata-bata Dari penasaran kita mungkin ada imbauan atau pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Pak Hindia Jadi itu saya buat maksudnya kepada Pak Hindia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan harga bulan saldo ini nah itu saya mencapakan minta lagi mohon maaf lahir dan batin semoga IWI malaraya ini tetap bisa eksis dan mengerti untuk dunia jurnalis menjadi jurnalis yang profesional dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas dan untuk yang lain-lain mungkin bisa lebih profesional teman-teman melaksanakan tugas dan tahu jawabnya karena ini menjelang tahun-tahun politik yang dimana media juga menjad harus berperan aktif dalam meng-sukseskan dan memberikan berita-berita yang lebih bisa dipertahankan pada masyarakat luas terimakasih terimakasih Pak Indra atas nasihat dan dindingannya selama ini untuk itu kita secara dikasih mungkin kita sambil diskusi bareng saya menunggu Bapak Totiwan monggo apa yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman nantinya kita sharing bersama mungkin ada teman-teman yang mempunyai maksudkan ataupun saran monggo saya selamat monggo saya konggo Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Saya ucapkan Bapak Aitin kepada teman-teman kita semua dan juga tak lebut kepada Bapak Aitin dan Ketua dari IWOI. Ini ada suatu permasalahan kemarin terkait dengan di internal IWO ya. Ada suatu trader kecil yang intinya mengancal dari organisasi kita, yaitu dari sekretaris. Kita yang memanfaatkan nama organisasi, tapi untuk kepentingan pribadi. Untuk kedepanan dari pihak ketua, kami minta untuk langsung bisa mendimidikan sekretaris IWOI ya. Agar organisasi ini tidak ada suatu kekosongan. Karena apa? Karena organisasi ini masih belum genap satu tahun yang kita butuh. Mungkin dari oklum tertentu yang memanfaatkan organisasi kita ini yang kita butuh secara bersama tapi dinodai. Nah untuk itu, dari pihak ketua, segera untuk menunjukkan apa saja, nanti pengganti dari sekretaris gitu saja. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, pasus hidupan kita berkulit-kulit. Ini kemarin dari DPP sudah memberikan saran kepada kita. Artinya untuk saudara kita yang mungkin ya dikatakan gelap, kemarin saya harus di pertanggal 13 akhir kemarin sudah memunculkan diri. Dan secara otomatis, di dalam sesuatu yang ada ART, itu wakilnya atau saya kata jual langsung naik. Dan di dalam diri kemarin yang saya berkulitakan Mas Meta, mungkin dalam bahasa ini perjalanan tidak ada kesibukannya. Jadi, kemudian secara keanggotaan, itu ayo kita-kita kita tabu untuk Mas Wanto-nya. Jadi, itu Mas Meta, Pak Gwantan. Selanjutnya, saya taris. Oh, enggak Mas Meta, bisa ke sini Mas Meta. Selanjutnya, taris. Jadi... Nah... Jadi masalahnya Mas Wanto secara otomatis beliau sudah bisa menjadinya. Saya tidak tunggu lagi. Jadi, apa yang ada kaitannya mungkin dimasukkan dengan Gwibu, baru nanti ada juga. Sekarang saya masih berkesubuk, kan juga masih kejalan. Dan itu yang saya ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Ini Mas Meta, saya kekalis kita berkaitan. Untuk Mas Meta, bisa memberikan sepatah kelar kata-kata. Ini kan tipanya kita sebenarnya kan, LLF-IAL, kekauan kekis. Karena Pak Maki masih berceram. Jadi, kita akan diperstriksi. Untuk kita. Maaf. Ayo. Saat sudah. Saat sudah. Maaf, saya gak lambat. Maaf. terima kasih. Saya jadi rumah sakit. Bagaimana saya manjut? Masa jujur rumah sakit. Jadi, ini tugas. Sebenarnya saya, Terima kasih. 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 siap dikarpi takon, apa pak? tapi seongkoc agak emosi, ini apa yang? kok ngelakong takon apa pak? padahal takonnya ini ngelakong takon apa pak? jadi saya harap kalau Nyom Sewi ini koreksi buat kita juga kalau bisa untuk permasalahan-permasalahan itu janganlah, Nyom Sewi ini hanya usulan janganlah kita share di grup pak saya jangan komen kecuali yang komen gunyok-gunyok gak pokok gitu loh karena itu masalahnya tulisan ini tidak bisa berekspresi gitu loh hehehe, hehehe gitu, jadi kalau saya usulan saya jendengar agendakan pertemuan setiap bulan jadi di pertemuan itu nanti ada kita bahas program jamka pendek program jamka panjangnya gitu loh terus kembali lagi itu tadi lah kita dipegangi SOP dari organisasi IWU-nya jadi kita pegang buku pegang peraturan ini loh yang gak pulih seperti pukul 1 gitu undang-undang pukul 1 khusus untuk IWU ini gitu itu usulan saya gitu pak Yoni terima kasih Mas Joko sebenarnya ya mungkin mohon maaf mungkin ya ada sedikit soalan dari saya sebenarnya itu HTIFD yang dikatakan juga ada mungkin nanti Pak Tafik berjurma nanti dia dicatakan untuk HTIFD sebenarnya kemarin bedah-bedah sekitar saya digun juga ya mungkin nanti Pak Tafik mungkin sudah ketukuh-tukuh mungkin teman-teman yang baca juga sebenarnya sebelum kita ee mengisi font gulil pendaftaran kita gimana kan ada agak artinya nah teman-teman sendiri mungkin tertariknya karena membaca agak artinya itu juga sehingga teman-teman ee bersemangat menjadi keluarga beda IWU nanti secara berisiknya insya Allah nanti akan kita ceritakan agar kita bisa punya pegangan apakah siapakah IWU itu apakah tujuan dan membuat IWU itu nanti kalau mas kita ya nanti kita ceritakan kemudian yang kedua saya sangat disini juga mungkin setiap bulannya diminum kedua dan kita mengatakan kubur-kubur artinya ya kita mengatakan kubur-kubur itu usulnya sangat luar biasa sekali sehingga nanti disamping kita memperkuatkan suatu lagi itu kita bisa mendengar apa yang keuat dan permasalahan teman-teman ada di lapangan nah saya rasa itu mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman mungkin mungkin masyikman ada marjolan ada apa yang keempat teman-teman sedikit sedikit aja mungkin untuk pertemuan pertemuan yang setiap bulan itu wajib dilakukan monggol kita sekarang itu bersama pertemuan itu kita dunggu-dunggu lagi pertemuan ya karena selama ini mau berkumpul aja untuk cari tempat yang baik-baik bahkan kita sendiri sudah punya kantor ya untuk di kota kemudian kantornya sudah disiapkan apa salahnya kalau kita maksimalkan untuk pertemuan itu kemudian di Batu juga kita sekumpunya kantor atau di test camp walaupun ada program-program di Batu mungkin kita juga bisa maksimalkan 4.000 jadi untuk program-program yang akan kita susun lebih baik kita putuskan nanti setiap bulan sepakat di minggu kedua yang kita lakukan kita agin-agin kita canangkan itu agar teman-teman juga tahu oke itu ya terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih mas duduk mas duduk mas duduknya memang intinya kita selama ini memang belum pernah melancarkan pertemuan di kantor kita ya di TV nah nanti kedepannya oke gimana kita sepakati minggu kedua ya harinya kalau bisa hari Sabtu jadi jadi pas hari Sabtu pas hari-hari santai tapso atau minggu mungkin nanti itu menyecewaikan kaca kondisional mungkin ada tambahin yang lain ya ya bang 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 ee pas ek uang kan kas bu untuk tambahan supaya kita bisa lebih semangat ya PWT, saya sebut PWT, itu sudah bikin apa yang disebut sebagai mantilu, jadi semacam kewartalan politik untuk menyambut event pemilu 2024. Nah, saya berharap IWI tampil di malam raya, jadi bisa tertentu saat, ya memang intinya begini ya, intinya independen, semua wartawan itu independen, wartawan itu kebebasan dan kemerdekaannya dihitungnya oleh indah-indah. Namun, alangkah baiknya kemudian IWI juga berani tampil ke publik untuk menyatakan bahwa IWI siap meramaikan event pemilu 2024. Sehingga kita juga bisa jadi sebuah alternatif bagi masyarakat di malam raya untuk berani ngomong soal politik. Abang Hirmi, ya kan, politik di malam raya kita juga berani termasuk menjadi salah satu pengawas demokrasi, karena bagaimanapun pers itu adalah pilar tempat dari demokrasi. Maka, nah, itu bisa kita jadikan program, itu bisa kita jadikan program IWI tampil di publik menyiapkan siapa-siapa yang memang sanggup dan siap untuk menjadi semacam bukan publikator, tapi memang betul-betul wartawan politik. Wartawan politik kita bukan bicara calon, tapi bicara juga tentang penyelenggaraan. Kita bisa diskusi dengan KPU, kita bisa diskusi dengan Pak Wazlu, dan kita bisa diskusi dengan peserta pemilu. Nah, saya kira itu penting, karena di tahun-tahun pendatang, saya kira hal ini akan menjadi penting, karena dari pendaftaran saja kemarin, itu seluruh media masa itu melaporkan kegiatan BKPU. Nah, semoga ini juga jadi motivasi teman-teman, bahwa ke depan selain berita-berita yang bersifat lokal, itu ada berita-berita nasional yang terkait dengan politik. Nah, kalau IWI tampil, otomatis nanti senyata tariannya juga ramai, Pak Ketua sering berkongi, kayak gitu, dia akan tinggal kemudian mana yang kita bisa, tidak kita dalam kerangka untuk kemudian mendukung A atau mendukung B, tapi lebih pada memang menyiapkan wartawan-bartawan yang siap untuk secara kuantitas dan kualitas itu membahas soal politik. Nah, kan isu politik sekarang sampai ke tahun depan pasti akan jadi isu yang memang akan dibicarakan. Nah, IWI ya tampil di situ. Saya kira itu, Pak Ketua. Oke, terima kasih, Pak Mas Rani. Terkait 5 kilu ya, artinya kita bisa, tapi kita harus pulang-pulang ke kabin. Artinya, kita harus, pertama kita melakukan audisi dulu dengan babimu, eh, babimu. Karena itu disebutkan kan kewenangan dari babimu. Dan babimu sendiri, saya caranya, cahanya kita tampil, itu tambah senyata, karena terasa bergantung untuk itu. Nah, namanya, kalau di sana, kita mungkin telah waktunya. Saya rasa, sudah perlu maik kerja, karena pemiru sudah di depan mata. Tapi tetap nanti akan kita berusaha untuk audisi dengan babimu, kota Malang, terutama, atau Malangaya, sehingga nanti, kedepannya kita bisa ikut berpartisipasi dalam melaksanakan atau menyebaskan pemiru yang ada. Itu masalah lagi, ya terima kasih. Oke, Mas Rupan. Mas Rupan, di depan saja. Mas Rupan, di depan saja. Saya kira, apa yang disampaikan oleh Mas Dudu, Mas Wawin, itu benar. Jadi, ya, Mas, waktunya mengambil panggung, jadi, untuk apa? Terus, yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kita kaji bersama. Yang pertama, terkait dengan program. Jadi, kita dari awal perlantikan sampai hari ini, itu belum pernah kita berbicara atau mencari kecil dan berbicara tentang program EU Indonesia, dan para perlantian. Jadi, program itu, jika kita globalisasi, itu sangat penting. mengingat apa, paling tidak kita kan tahu berbicara sebagai pendekasi. Termasuk, di sini, bukan hanya pendatangan kota saja, dan alam kota juga terdapat jauh. dan saya merangkir itu. Juga bagaimana kemudian memberikan seringnya, sering antara kota dengan banyak teman-teman yang lain, terkait bagaimana meningkatkan kualitas daripada kota dari Indonesia. Itu yang terlalu. Terus, yang ketiga, mungkin saya mengingatkan apa yang disampingkan oleh capotannya. Saya kira, itu sangat bagus. Cuma, nanti memang harus ditata. Dalam artian, malah-mahir ini kan ada tiga wilayah. ada tiga wilayah, batu, kota, dan bapak. Kalau terbentuk, nanti kita akan berkomunikasi dengan Pak Wasu, maupun Pak Bilu, dan Pak Bagua, mungkin akan bisa, kemudian kita bentuk, tidak mempost di satu titik kota saja. Tapi kita spare batu, batu, kota, dan malah. Jadi, pendistribusiannya itu jadi, saya kira itu yang dari saya masukkan. Karena memang sudah seharusnya IWI bisa mengambil batu. Terlebih, di dalam politik ini memang banyak isu yang kemudian bisa kita angkat. Saya kira itu dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hukman. Pertanyaan pertama yang dikeluar. Sebenarnya tadi sudah disampaikan kepada teman-teman. Tadi yang perlu saya ulang lagi, kata Mas Hukman. Nelita terlambat. Program kita, Mas Hukman, kita akan continue atau rutin mengadakan pertemuan. Itu sabu boleh sekali setiap minggu ke-2. Nah, kita mengambilkan sabu. Kenapa kita mengambilkan sabu? Mungkin kan pas hari-hari yang sampai kita akan beroperasikan ibu. Nah, kemudian terkait dengan masalah kita nanti ke tangwas dulu. Nah, nanti kita setelah kita pertemuan mungkin dari sabu atau kita ada kecil, nah, baru kita menghadirkan atau menghadirkan audiensi dengan panwas ataupun campiru. Nah, itu mungkin berbanding sangat luar biasa sekali. Kita sepatat dan mungkin dari DPSG sudah sepatat bahwa Ibu Indonesia akan ikut aktif di dalam pelaksanaan Vesta Layat atau Pemili. Makanya nanti kita di Instagram Instagram dan nanti dicatat oleh Mas Meta sehingga memang kita ingin membesarkan Ibu Indonesia dalam hal ini ya kita kan memang banyak organisasi yang selama ini kita lihat baru satu saja yang saya rasa yang ingin sekalian dengan eksis saya kata sudah senior tapi tidak memiliki juga kita yang baru tetap ini bisa sedikit ya kita 10 langkah di belakang mereka mungkin ada yang tambah yang lain ya teman-teman monggo ini sedikit saya monggo makasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini LID Bapak-Ibu juga buat Pak Ibra, Pak Ketua, dan Pak Desburu Saya hanya menambahkan Jangan hanya diagendakan terus-terusan Namanya rapat, rapat, dilapatkan saja Karena selama ini kita sudah berupaya untuk rapat, rapat, dan rapat Tapi ternyata yang datang cuma itu-itu saja Gimana kalau sekarang semua menuntut untuk kemajuan di Woi Sedangkan yang lain tidak ada hukuman Yang kita mau sekarang kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan Yang selama ini ada di dalam larang raya Jika hanya untuk mau Ayolah kita dapatkan Waki-waki santai, dominus, apa satu bulan sekali Ya kalau misalnya hanya orang-orang itu saja Dan tidak ada yang orang lain juga mau berkecimpung Dan ini tahu apa saja yang diagendakan sama IWO dan kemajuan IWO Buat apa diagendakan rapat Saya coba menambahkan itu saja Pak Jadi kalau misalnya mau dimajukan yang namanya IWO Indonesia Ya ayo kita bergerak bareng Kompakin bareng Dan realisasikan semua kegiatan yang sudah direncanakan Terima kasih Oke terima kasih Pak Nadia Ya memang selama ini yang ngadir cuma seperti itu saja Sisi saja Karena keluarga ini burung Indonesia Kalau memang sudah terkabung seperti ini Malah itu yang adalah milik kita Rumah kita yang mewajuki kita Jadi kita kembali lagi ke teman-teman Terus seandainya nanti sudah kita programkan Dalam satu bulan sekali pertemuan Saya menggarapkan untuk teman-teman bisa di semua Jadi biar nanti program-program yang akan kita sampaikan itu Biar mengenai semua Ya seperti yang dikatakan tadi kan Kalau alam melalui server di WA Itu saya rasa Karena tertubu-tubu baiknya lupa Nah maka dari itu saya mau mohon kepada teman-teman Nah pada saat ada undangan atau acara kita ngumpul Untuk kita hadir bersama Setelah yang kita memperkaptasi dalam perangkat yang saya sampaikan tadi Jadi program ini biar tahu Nah dalam hal ini kita kalau waktu reka mungkin kita akan mengatakan perangkat ini Nah itu saya mohon Teman-teman juga konsisten dalam hal konsisten ini Pada saat ada acara gunakan ngopi atau ngumpul Untuk kita inginkan semua Itu saja saya rasa Dan biar ada tetap baca di Pak Tafri Untuk Pak Tafri Oh ya gue yang monggok mencoba Masa-monggok Saya tambahkan lagi ya untuk pertemuan Ya kita harus melihat teman-teman yang istilahnya anggota dari istilahnya luar daerah yang Maksudnya luar kecamatan seperti Mas Badino Itu kan jauh ya Nah gimana kalau dari pertemuan itu kita cari tempat yang istilahnya neutral Dalam arti bukan di kantor yang begini mungkin di rumahnya Mas Eno kan bisa Nah kemarin saya sudah koordinasi dengan tuan rumah Mas Eno Itu bilang gini Andaikan dari teman-teman ini mengakodir ya urutan berapa-berapa Kita kumpulkan ya Istilah 50 Kita enggak hanya nanti Hanya sekedar minum Pak Yang publikasi yang teman-teman kita yang jauh seperti Mas Bagio itu ya Ya Terus teman-teman yang istilahnya sudah dikerja Kemungkinan kan Ya terus saya kumpulnya papar kan ya Nah itu kita kumpulkan aukudasinya Kita serahkan kepada Juru Masa Semua ada 500 Nah itu kan lebih efesien Gitu lho Pak Lebih efesien daripada kita ke kafir Ya kan Ke kafir kita selesai kopi berapa Pak Gitu lho Nah ini harus kita pertimbangkan Pak Judi Juga ini juga masalah dalam hal masalah perut ini Pak ya Soalnya Mas jauh-jauh kita datang di kafir Terus kopi Katanya Mas diusul kembung Nah gitu lho Pak Nah alat-alat berkaiknya Kita Istilahnya anggaran dari anggota ini Kita meminimalisir untuk Di tempat yang istilahnya dimaksa itu Ada yang misalnya Memaksa gitu lho Pak Eh kan seperti itu Kita untuk Diskursi lebih kaya Lebih apa istilahnya Kerabatannya lebih dekat Gitu Mas Juni Ya itu aja musul kita Lho saya kedua Untuk masalah politik yang akan datang ini Kita harus bahas panjang terkait dengan masalah politik identitas Pak Sekarang Politik identitas Kita harus bahas diri Karena Anggota Dewan Sabtu ya Ini kan wakil rakyat Ini harus kita Betul Misalnya Kita pun suruh ya Wakil rakyat ya Tapi sejauh ini Dengan ageng Bawa berjadinya Tragedikan Juwa Apa? Itu kan? Untuk yang akan datang Kita harus betul-betul memilih Ya Bila Apa? Misalnya bilang ini Anggota Dewanya Berbentul Pro rakyat Itu wakil ini Ya Terus masuk pada satu Politik identitas Itu satu ya Yang kedua Serangan pacar Itu sulit terjadi Serangan pacar itu Gitu lho Sekarang Banyak Dari Eee Istilahnya Peserta Dari akuntas Dewa Yang akan datang ini Berbondok-bondok Atau mungkin Dia itu Betul-betul memilang Atau hanya Sebetul mencari Mata pencari Ya Pak Ya Kita sebagai Media Seperti yang akan Mas Rodi Harus di Betul-betul memilang Jangan Tanya kita dikasih Red 100 Titap duit Jangan Ya Kita gak pun maaf Kita berdua Nah Kita nanti Diskusikan di Atau Indonesia Ya Kalau Temuan seperti itu Nah kita Bisa Seperti media Eee Kita bebas Statement Tidak Tidak Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Terima kasih. 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 dengan karakter mediannya berbeda sama media Jakarta, yaitu kota itu Ada yang bagus, banyak yang belum, apa ya maksudnya belum, naikahnya itu belum dapat Nah, saya itu semacam punya tanggung jawab moral gitu Gimana sih, orang-orang ini bisa setidaknya aja Penulisannya itu disukai berbaca, bukan penulisannya yang bagus ya Penulisan bagus dari segi galem, berbobot, itu gak perlu Tetapi, orang baca tertarik, itu dulu Nah, gak harus kita workshop menggantar wataran Sebenarnya kita bisa workshop itu menggantar guru bahasa Indonesia Ya, kadang ada yang nulis, apa, yang madura-nya itu ada tulisan, ya sering saya mengalir ya Ada yang madura-nya ada, terus ada juga yang, apa, kayak paling gampang aja Ada yang kayak praktek, praktik, ya gitu-gitu aja ya Bisa rasa yang simple-simple segalanya yang gak habis bikin itu, itu banyak yang abai Nah, kita bisa dayaknya kecil-kecil aja itu Jadi, menarik ini tuh gak bisa sekali, apa, sekali workshop lagi Jadi, kayak Bu Janto, Sambaji, gitu ya, gak bisa Kita harus dilatih pelan-pelan, digulang, pelan-pelan, nanti kita akan jadi, apa, pertamanya yang kutih lah Jadi, menurut saya sih, program yang paling sering adalah workshop putih Workshop putih, itu aja, kecil-kecilan, nyampe, dan seperti tadi dibilang, gaya-gayanya Selain stakor, kita juga workshop, gaya-gaya yang sangat pakai, teman kita yang belum berasa Ya, teman-teman kita yang, eh, misalnya aku kenal punya wartawan, tribut, bagus, nilainya Enggak aja, jadi, seperti itu ya Terus, yang kedua adalah tentang politik Nah, itu juga sebenernya, kita tahu politik kok banyak yang adem-adem, gitu kan Malah biasanya main mata sama, apa punya jenis-jenis, sama galak-galak sabu, 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 gitu kan Tetapi, secara pestan besarnya, gagak-gagak begitu, ya Karena pestan besarnya, kita itu gak kompak, menurutnya politik kok Nah, sama seperti workshop, mungkin kita bisa, bisa dikitin, kayak sementara sedang, kita menundang, apa-apa politik Gimana sih peran media itu seharusnya menyebut peran politik? Duluat, dulu di media saya itu pas, apa, pemilu presiden, itu luar biasa, kita punya poker game Menangi Jokowi, gitu terang Kompas, pengen kenangi Jokowi Meskipun penget saya itu prabohong banget Jadi, waktu saya bikin cover Jokowi Dia itu ekstrak Bingin memboikot, di situ situ, ingin memboikot, gimana biar covernya enggak Jokowi Saya itu tetap fotot Saya gak, saya gak pikir kita juga Jokowi atau enggak Cover Jokowi ini akan jadi ulang, kita jurnali lipat, kalau kita dibengar, akhirnya tertutupi Satu-satunya edisi yang jenang ulang Begitu, begitu aja Nah, artinya apa, disini sudah kita menyebabwa Kau politik itu adalah sebenarnya ajaran media Kita bisa dapet Apa ya, kita dapet Apa ya, kita dapet Anpao Bila, kalau bisa dapet Ya, kayak gitu ya Kita bisa dapet Apa Sesuatu yang lebih dari situ Nah, siapannya harus siap dong Makanya, kalau kita cuma ngikutin alur, ngikutin Mana jalan yang mau mengajak kerjasama Ya, kita dapetnya Ya, cuma kecil Akan jauh lebih besar adalah kita Work over semuanya Nah, itu juga adalah kesempatan kita untuk menjadikan Menjadi media yang terpercaya Ya, seperti itu Nah, untuk itu Untuk saya kita butuh persiapan Kita butuh mimpinan dari Makar dan itu ya Gimana caranya media-media Saya bisa bilanglah kita itu berbanding media kecil Untuk dengan apa Dengan kecam Makar dan seperti apa Kita harus punya pimpinan dari Orang-orang yang mau bekerja Mungkin dua-dua saja yang harus Sampai memperlihatkan Terima kasih, Pak Bintang Terima kasih, Pak Bintang Terima kasih, Pak Bintang Sangat menarik sekali ya Terima kasih, Pak Bintang Nah, keliatannya Pak Tentu Adiwan atau Pak Madi Sudah Terima kasih, Pak Bintang Terima kasih Hal ini Letaknya Terima kasih. Saya terima kasih atas kecurianannya Pak Mardie selaku Ketua Kewang. Saya terima kasih atas posenitas dan tempat yang diberikan Pak Mardie sehingga kita bisa masalah karena ketergian akan ada agensi dan diskusi bersama-sama terkait dengan forum program-program ke depan yang akan kita persahakan. Terutama ikatan wartawan oleh Indonesia Mungkin itu saya juga pohon sambutan atau pesan serta bimbing dari Kak Mahdi Dan juga memberikan masukan-masukan yang mungkin bisa membesarkan atau membuat daun ikatan wartawan oleh Indonesia ini gimana saja Terima kasih Pak Ketua ini izin Pak Hindra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap, salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu budaya, rahayu Salam berbagikan untuk kita semua Pertanyaan? Pertanyaan! Yang salam hati Pak Hindra, saya beri kita semua Pak Ketua, Pak Yumi, dan seluruh budaya-budaya pengurus IWI Di malam raya Malam raya Saya sudah tadi berusiawakan untuk membahas tentang kawalan-kawalan kerja Di sini kami DTN Ketua Malam menerima surat audensi berkait dengan kegiatan penerangan Kita siap kemaskirasi sesuai dengan komitmen saya dan seorang-seorang DTN Ketua DTN Pada saat melampingkan keurusan untuk melangkan kegiatan ini Jadi kita semua, kita nampakkan sebaik-baiknya untuk kegiatan masyarakatan Dan salah satu ini adalah kegiatan pes di malam raya itu Dan lebih khusus lagi adalah di Ketua Malam percinta Ya, tanpa saya bilang Ketua Malam percinta Tanpa rasa tidak akan bisa dilakukan Ketua Malam Dan meminta Bapak Indra Terima kasih Terima kasih. 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 Jadi jangan sampai orang-orang berada ke depan, orang bisa jadi Dewan untuk orang kaya, harus orang yang lebih logistiknya harus cukup. Maka kan pilih ketika berada di grup dan pernah berhenti jadi Dewan, kita tidak punya uang, hanya sahwat. Yang penting adalah organisasi politik, apa yang kita lakukan, kemudiannya kita apa, ya kita mulai dari itu. Ini maksudnya sahwat, sahwat, peraturan kita di mana, nanti 5 tahun kemudian kita akan kemarin itu. Dan tidak perlu menanam peraturan banyak, karena jumlah suara dan operasional itu berperilu. Masih tinggi suara kita, semakin tinggi beda operasional. Jumlah suara anggota DPRD tidak mempengaruhi ganti suara banyak dan suara sedikit, atau lebih banyak sama. Oleh karena itu, diberkita lakukan dengan kekuasaan. Jika kita berada di situ, sepenuhnya kita menggunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu saja kuji. Nah, monggol tadi hasil diskusinya, program kerjanya, atau mungkin sudah bikin kecilnya, jilangkan diperhatilah, menurut saya suatu organisasi semakin sering rapat, semakin sering bertanggung, itu semakin bagus. Jangan pernah berjudi organisasi yang akan kuat, jika rapat saja tidak pernah. Karena kita belum punya ilmu dari mana. Kalau hanya rakyat hidup, itu akan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, di situ yang kita berbagi, sering-sering temanmu, saya menyadari dengan, kita di awal memandisi di perubahan ketika, ini pengalaman saja saya. DPP itu buat cerita-cerita intusi. Ada penduduk DPC. DPC wajib rapat minimal seminggu sekali. Dengan mengirimkan beberapa rakyat dan foto rapat, dan foto lensi rapat. Awal-awal kami berapa. Tapi setelah kami lakukan, tidak rapat malah di daerah. Wajib, di DPC 21 kali rapat, ini satu bulan sekali. Setelah setelah awal-awal dan menjadi individ, kebiasaan tidak ketemu, mana tidak. Bahkan berapa ke awal, itu hanya sama saja, satu-sia, sekarang bisa tidak kebebar jalan. Karena, kita sudah tahu apa ini akan merasa parang, parang-parang. Kita harapkan juga organisasi hubungi, insensi untuk tanaman. Baik komunikasinya, maupun komunikasinya. Yang namanya rapat itu, bisa lewat komunikasi, atau sekitipi, atau sekitipi, setelah kamu kolom-kolomnya. Karena semakin banyak, dalam hal menambil keputusan, semakin banyak banyak orang, biasanya semakin banyak, semakin banyak itu sebulan. Tapi, kalau ketika kondimator ketemu, bahwa ketua ketua ketemu, itu biasanya, pengambilan keputusannya lebih mudah, dan ingat mengukurkan, setelah dia tidak bertanya. Nah, itu. Inilah yang memuatkan, di samping, kemudian dalam bahasa program, ada dikatakan, ada komunik, misalah apa-apa, misalah apa-apa kecil, kemudian, apa yang, menjadi mis-miskomunikasi. Itu bisa diselesaikan, lewat komunikasi. Sehingga, boleh dibilang, setelah kita, mendapatkan kemarin, berkonsenasi buruh, nyaris, tidak ada, sejolah di internal kami, terkait dengan, omor buruh, dan lain-lain dari siapa yang bisa dikaitkan. Itu, saya sedikit berbagi pengalaman, tentang, kenapa organisasi, saya sangat bersama, yang nomor satu, dimunculkan, adalah, militansi, realitas, atau force, organisasi, yang dibawa kemana, IWO ini. Nah, saran untuk pendudukan, di sini adalah, buat, IWO ini, bermanfaat untuk anggotanya. Pernah kita berpikir, buat orang sejahtera, atau internal sendiri, hidup sejahtera, begitu saja di sini. Jadi, orang menjadi anggota IWO ini, adalah, apa, seperti kami, menjadi pengurus, masih tidak berhasil agar, antar pertama buat, berhasil agar, seperti itu. Dan selanjutnya, kedua, program pertama, yang kita sebut, terutama adalah, orang kedekat. Hidupku nanti di IWO ini, waktu kami, kita mencari program, kerjasama, kerjasama, tinggal mendistribusikan, kota-kota, sehingga, kota merasa, mendapatkan amaran, dari hidup, organisasi. Jadi, setelah bapak-bapak, militasi, dan dualitas, akan muncul dengan sebutuh. Tapi, kalau kita tidak pernah disentuh, saya resahakan sebutuh. Karena, mempertahankan organisasi, itu sangat tidak mudah. Tapi, yang lebih sulit adalah, menjaga, sisi nafungan, penulisan itu, dan menjaga, organisasi, yang tidak akan menurus. Mungkin, itu saja, masih akan dimasukkan, dari saya, sebagaimana, atau di mana, ada rekreksi saja. Ya, karena ini, disuruhnya, Pak, ketua, ini, ada kata-kata halal, lebih halal, tetap-tetap, mungkin, masih di belakang awal, saya, atas nama, tembaga, bagi 45 orang lewat, kemudian, sekuat kami, 32 PSN, dan 72 DPOK, bersama pribadi juga, saya, mohon maaf, jika ada kesalahan kami, di belakang awal lagi, saya, mohon maaflah, terbatin, semoga, ke depan, tidak bisa, bersinergi, dan berkolaborasi, lebih baik lagi, dan, sampai bertemu, di, bulan kuasa, tahun depan, di halal, di halal, tahun depan, dengan, tahu, siapa yang, jadi lagi, dan siapa yang, tidak, karena, sepulang sah, hari raya, besu, sudah selesai, dengan, presiden yang baru, jadi, halal, usian lalu ini, teman kita, apa, Jokowi, dan Jai Maru, terakhir, karena, tahun depan, sudah ganti, presiden, nah, jadi, yang bisa saya sampaikan di sini, tetap langsung, rekoordinasi dengan kita, pojok media, di rumah dinas, terbuka, berbuka, itu tidak saya, khususkan untuk media, tentu, tapi, itu semua, dan, di polisi itu, akan cukup, jadi, pastilah, teman-teman, yang sudah selesai, atau sudah refreshing, atau sudah menunggu, saya akan nyanggung, Pak Wali, dan ketemu-ketemu, karena, apa, sanggup, dari teman-teman saya, setelah acara di depan itu, menyanggung, buku bentuk, dibanggwileran di, rotoar, misalkan dari rumah dinas, setelah pernah, rumah dinas saya rakyat, terkirauan-awar kumpul, setelah mampu, luang-luang, orang lain, ternyata, berbuka diramu cukup, betul, disitu, nanti kasih kopi, di rumah dinas saya, ada kopinya, begitu, buku baru datang, buku-buku lari semua, jika begitu saja, saya pamit, ya enggak? Ternyata, ada yang lebih penting, yang datang, jadi, saya ingin, semua, fasilitas DBRD ini, karena kami, yang pertama, kita lihat, bagi dukungan semua, kami melayani, ombo, yang dapatkan, sebaiknya, kita, mungkin itu, ya, bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya, setelah ini, mau dilanjut, saya akan mengoboh, karena yang jelas, saya juga harus bergeser, berbagi, saya harus bergeser, berbagi, dengan saya, berbagi, saya berbagi, dengan saya, berbagi, saya berbagi, kurang lebih, saya memahas, saya hari, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih, Pemani, soal Bikram Jirwani, sangat berubah di ISN, dan, kita, menegangkan, jadi, kita selalu di privastitas, ee... Artinya, kita memang mempunyai Bapak yang berhubungi, dan mudah-mudahan nanti kebanyakan tetap menjadi Bapak kita yang berdua istimewa. Saya rasa acara kita hari ini audiensi dan diskusi juga menjadi jawab kepada Bapak-Betua, tapi sebelum nanti kita berdua, nanti kita berdua bareng-bareng dengan Bapak-Betua. Saya mengurung, kalau ini tidak ada Bapak-Banggir, maka mengurung. Nah, sedikit lagi. Pak Mandil, Pak Ibra, dan berkata-kata sekalian. Terima kasih, Pak Mandil, karena selalu memaksa dirasi organisasi peks di ruangan yang terkena. Nah, ini kan bisa jadi contoh sebenarnya bahwa kota Malang itu sangat terbuka. Jadi, minggu-minggu, malam raya, tapi rapatnya selalu akan pernah kota. Saya kira ini bagus, kalau kemudian kerjasama dengan DBFG itu tetap harus kita lanjutkan. Salah satunya adalah dengan memprofil, mohon maha abad. Saya kira ini sebenarnya memprofil kinerja DBFG 5 tahun yang kemarin. Jadi, mungkin IWI tidak punya gagasan bagaimana kemudian kinerja DBFG itu, terutama kota Malang, menurut Pak Mandil itu, paska mau menjelang pergambian ini telah menghasilkan apa saja. Pak Perda, kemudian peraturan-peraturan dan membuka ruang seperti ini, ini kan bagus, Pak. Tapi, mau izin saya kembali ke Pak Cekwan, harus matur kepanjangan dulu untuk kaitannya data-data itu, Pak. Jadi, bagaimana DBFG di kota Malang itu telah berubah. Produknya apa saja, nah itu kan otomatis kan harus izin dari Pak Kedua. Nah, saya kira IWI malam raya bisa memulai dengan itu, kerjasama yang seperti itu. Jadi, kita bisa memberitakan hasil dari kinerja DBFG selama 5 tahun ini, karena saya kira setelah ini anggota Dewan yang aktif dituduk di sini, juga sibuk di tabungnya masing-masing. Jadi, untuk mengingatkan bahwa anggota Dewan itu kerjanya seperti ini. Nah, ini kan kita agak-agak membutuhkan informasi, Pak. Nah, kemarin kita sudah matur sama Pak Zul, Pak Zul mengatakan harus matur ke Pak Mado dulu, supaya bisa membuka, nah mungkin bisa nanti kita bikin tim kecil kajian tentang kinerja DBFG. 5 tahun ini menghasilkan beberapa produk yang membantu atau bermanfaat bagi masyarakat Kota Matarang. Nah, saya kira itu bagus untuk bersih sama kita dengan DBFG. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya terhadap Pak Mado itu berbeda ke Kota DPRG. Kalau enggak, kita tak bisa nampur lagi di sini, ya tidak berbeda-beda, ya tidak bisa jangan yang berbeda, ya tidak bisa. Jadi, itu harapan terbesar kita, supaya ruang DBFG itu tidak menjadi ruang publik, Pak. Salah satunya adalah PES, gitu. Nah, berarti harus bertahan, kan Pak Mado itu jadi ketua DBFG. Oh, boleh bagi paling mautah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti tidak jauh, ini ingin mulai dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyampaikan kepada kakak-kakak dan juga kepada Pak Indra dan juga Pak Petua, terkait masalah bilik yang ada. Kami sebagai media, itu adalah sebagai sumber informasi. Dan ini yang lebih saya sampaikan, itu terkait masalah politik identitas, Pak. Nah, sebagai media, kita jangan sampai dikirim. Jadi, kita harus bisa istilahnya itu lebih dewasa, Pak. Apa yang selama ini dewa yang sudah berpilih. Itu percayaan apa, Pak. Jadi, kita lebih jeli ke depan. Itu, Pak, ya. Dan yang kedua, jangan sampai kita ini istilahnya, Pak, ya, diberikan sesuatu yang istilahnya hanya sesaat. Nah, saya tidak melebihkan Pak Madi. Beliau ini bisa mengayami media. Ya, kalau nanti, umpama, dari teman-teman ini sampai terponominasi, terbacaluk, ya, terus istilahnya menaraikan, apa yang sudah Pak Madi lakukan kepada kita, ya, oh, maaflah, ke depan. Apa yang sudah saya perlu taruh ini nanti, ya, apa yang bisa lagi kita seperti ini, gitu loh. Nah, nanti, ke depan, kita tetap waspada, jangan sampai kita istilahnya tergelam dalam politik identitas. Gitu, Pak. Dan yang kedua, kita menjuri terkait masalah saran wajah. Ya, ini yang sering saya temukan, secara kewajah lagi. Warga-warga yang istilahnya, yang dapat diri itu langsung dikasih A.O. Untuk memilih si A, si B, si C, ya. Ya, itu makasih, Pak Madi. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertama, sesuai dengan tentang Ketua 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 Ketua. Pertama, sesuai dengan tentang Ketua 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 Ketua. Pertama, sesuai dengan Ketua 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 Ket Yang benar-benar dasar jelas sebagai miskin anak pelanggan di wilayahara dan negara, negara-negara kebawahan yang berfeksi, kota-kota kepadanya kan begitu. Nah inilah menurut saya Pak Jokowi yang kurancang hasil satu, diadaknya yaitu reformasi demokrasi. Contohnya, kenapa silpa kita adalah 80 miliar, karena silpa kita sebaliknya dengan para malam, biarkan uji itu 80 miliar, bisa ke sisi, di dalam berlubang seperti itu. Silpa itu kalau kita puluh untuk menyabu dalam ini, maka masih susu, 100 miliar atau 50 miliar itu cukup. Tapi balik lagi pada jalan konfensi tidak boleh digunakan jalan APBD Kofa, jalan nasional itu tidak boleh. Begitu. Nah inilah yang menurut saya tidak benar. Akan selesai tidak, lagi. Kemudian dipisahkan, karena SMA tidak boleh dibiayai oleh APBD Kota Malam, karena itu warna konfensi. Kemudian aturan, lagi dari mana ada aturan diatasnya? Sehingga menurut saya, sebenarnya saya menginginkan ya. Kenapa sih kebutuhan pres di Kota Malam? Karena keseluruhan semua organisasi saya yang mendapatkan media-media yang ada, supaya minimal memberikan kebutuhan primer dari media itu atau izinnya. izin, tiap tahun, jadi berapa ini. Nah dari apa? Tentu saja dari pekerjaan atau hal yang dilakukan oleh media. Misalkan kukur rata, jadi satu media sepuluh jutaan. Kenapa sih yang karangnya? Sepuluh jutaan. Atau dia mamur sekalian, seratus juta orang media. Kalikan, karena saya begitu kemarin media yang datang di rumah dinas saya, kita seratus ke-puluh lima panel. Karena komediannya, kalau saya siwitkan, saya akan naik. Itu kita hidupkan sepuluh jutaan aja. Sebenarnya cukup. Tapi balik lagi, anggaran ini harus. Contohnya di Bintu Dewan aja. Yang saya sering nggak ispikir itu. Yang bisa di-SPG-kan itu adalah cuma pagi bulan. Padahal kegiatan Dewan itu banyak. Kami menerima pendimu, tidak boleh di-SPG. Tapi kerjasama juga tidak boleh. Berarti aturan apa itu? Jadi saya melihat sejak gini, kalau ini hanya aturan manusia. Yang sebenarnya kalau diomongkan dengan baik, bisa diubah. Yang tidak boleh diubah itu kita suci. Menaruh sisi Tuhan. Tentang belum ada manusia yang bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Kalau dengan presiden, bisa. Ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran out of the box. Kalau ternyata seperti ini, tidak akan bisa naji. Antara Rakyat Bintu Kota Malang 2,7 mili. Paket kita di 2024 sudah diangkat 3 mili. Kalau untuk media 200-100 miliar, ternyata kecil. Bagaimana tadi cara mengelola ini? Lagi-lagi PT menggunakan anggaran PA tetap ketakutan dengan akurat. Coba tadi saya lihat, apakah bisa dikerjasamakan seperti itu? Tidak mempunyai kinerja Dewan segera kesempatan. Mungkin secara organisasi. Lagi, terus kemudian 42. Dikadir sambilkan. Itu supaya satu-satu memegaskan UUI. Dikadir uUI, siapa yang digunakan untuk pengorong PA ini? Jadi satu paham, tidak diberitakan berapa-apa. Jadi ini bisa jadi 3 kerjasama. Misalkan, hadir samanya ketemuah. Harus minimal diberitakan 10 kali, jadi kan atur aja, minimal 10 menurutnya jangan bermain di minimal, harus diberitakan 15 kali, 20 kali, tapi bisa berbagi dengan teman-teman pemerintah. Nah, ini sebarang, nanti kalau memang aturannya saya lihat ada, semangat saya lihat, karena masyarakat harus tahu bagaimana sepertinya ada wajib sekarang. Input-input tentang bagaimana kami mewajibkan anggota Dewa Paripurna Adil, minimal 40 orang sejak paripurna, kemudian harus memakai samari. Dalam melaksanakan juga sekunjungan dinas ke dalam provinsi luar, provinsi wajib memakai pesan, karena itu seharga kami. Itu kan pesan pari, itu kan ada filosofinya. Kalau saya, salah satu ketua Dewan yang ditaikan saya kecala, karena ketua DPRD dan Dewan yang lain tidak cuti, selama masyarakat lain. Terus kami berbicara di sebut, namanya wakil layak, lalu kesakit cuti, siapa yang berisi layak? Karena dalam masa kampanye ini, itu kan saya bisa membahas, nanti namanya penentuan kuah, pengesahan kuah PBIS, ABB di Murni 2024, 35 Febru, kampanye ini kan 28 Oktober bagi masyarakat. Nah, disitilah yang saya membuatkan ini tidak istirahat, tetap saja sebagai biasa. Mungkin akan menjadi tepat, khususnya wakil ini, menghitungnya jadi pas. BAK akan kita bahas di bulan Agus 10 September, kita beruntung di setelah awali lenser itu 23, 24 April, kita beruntung di kecik. Maka, BAK akan kita bahas di 30 saja pada saat ini, saya tanggupi dengan kecik-nya. Artinya, anggaran ini pas nanti profil dari Dewan yang sekarang, kinerjanya, supaya untuk memasang atau menjadi motivasi terhadap calon-calon yang lain, bahwa kerja Dewan seperti itu, mampu nggak kan? Atau dia dengan melihat kerja Dewan yang sekarang, dia akan menunjukkan, menajamkan lagi kinerjanya-kinerja itu. Bisi-bisi-bisinya menjadi menekankan itu, sehingga jadi pas pemerintahnya. Pemerintahnya pas, buntuk, intanggap. Sehingga itu nggak, maksud saya, nggak ramahnya di situ. Tapi kan kita berdiri dewa secara keseluruhan, secara keseluruhan seperti apa, seperti komisi A, kita berdiri dewa komisi B, komisi C, komisi D, dan, tadi sama-sama, perda apa, kaki-mama perda, kita beropilih, mungkin gitu. Karena jadi kata-kata itu banyak-banyak sisi, pimpinan, mungkin gitu. Kemudian ada pimpinan praksi, nah banyak yang bisa ditopilih, mungkin gitu. Sehingga tidak perlu, satu, kalau pakai rumah, aku, saya SPG, saya pakai pas di situ. Kemudian tentang politik GDP, kita sudah melanggungi apa-sama. Ya, hidup sama-sama kita kemarin itu, kalau sudah menyalahkan kepada beberapa pecahan di depan-depan ini, jadi kita sehat. Ya, sebenarnya kata-kata malang ini paling campang, bagaimana di Mika, Duda Liga itu bukan hanya sebuah, sebuah yang di depan-depan. Pimpinnya apa? Nah, satu arti-arti artinya, orang itu, dari Bali, dari itu, yang mau di depan, dan tidak ada kemarahan sama sekali. Kemudian kepala-kepala dinas kita, yang lainnya juga yang mereka menurut SPG, artinya sudah tidak ada, artinya itu, kemudian gender, gender di pertama malam sudah tidak ada. Ya, jadi laki-laki berkuat bersama, bersekutu, waktu-waktu, dia sudah mendapatkan, buatan 30% perkuang. Nah, di sini, yang harus kita jajah, jangan sampai, akhir-akhir 2,5 bulan, kondusivitas dan kesulitan di depan malam ini, diganggu oleh kepentingan-kepentingan sesaat, yang tidak dapat dijawab. Saya sebenarnya berharap sebuah keberhasilan dera kami ini, sebenarnya dari kepentingan-kepentingan di Kampdun. Itu salah satu kelihatan. Kedika 45 orang dewa ini berpaham, 70% itu, bagi kami berhasil. Tapi itu harapan, apa akan dikembali pada amal keperkuatan musim ini. Ini masih pasar bebas. Masih pasar bebas, sekarang kita belum tahu keputusan mereka, masih terbuka, sekarang keputusan mereka berdata, itu berarti pasar bebasnya masih jalan. Kalau, bincang pendudukannya yang terpilih, berarti kinerja kami berhasil. Salah satu indikator kriteria pendidikan menurut saya. Karena saya tetapkan ketika Pak Okawali menyampaikan, karena beliau berisi gaet, salangan beliau di Dewan, biasanya setiap wilayah itu bergantian, yang jadi tangan oleh 18 orang. 20 orang, aku sabi. Tadi ini cuma diangkat 80%. Tapi kan masyarakat yang hukum, hukum wakil-wakil wakil yang tidak berharga. Mungkin jenisnya bisa mempengaruhi, menunggu. Sisi negatifnya, ada Dewan yang tidak pernah bersuara sama sekali. Bisa mendiam berjadi Dewan. Dari mana? Tidak dijitian, tidak mengatakan ada. Ada yang tidak pernah hadir di paling rumah. Ada yang hiring sama sekali tidak hadir ada. Kalau datang, duduk di jangka, si isu di sepuluh. Akhirnya si datang. Tapi si datang, tidak pernah, apalagi duduk, mengatang, tidak. Mengatir di pari, hiring, mengiring, menerima audensi, tidak pernah kita berbaskan, tidak pernah datang. Karena saya berbaskan audensi, komisi, tidak pernah menjual. Menunggaskan komisi B untuk menerima audensi. Itu bisa dilihat, yang menerima tadi, gitu saja. Jika orang yang lain, kemana? Tentu gitu. Ini bisa juga menerima di YouTube. Saya menyayangkan orang-orang yang seperti itu, yang tidak bertanggung jawab, tetapi dia. Jika kita sudah memuangkatkan diri kita menjadi sahabat, nomor satu adalah jangan pernah membayangkan yang kita akan jadi orang kaya. Kalau ingin jadi orang kaya, jadi lahir usaha. Saya kalau berbari dulu kaya, kalau punya bubun, nggak ngalut, saya pasti. Saya ingin ngalut, punya rumah asik. Ini gitu. Kalau saya kemarin, orang kaya, mungkin saya jadi punya pengcintanya. Terus kemudian, bagaimana waktu kita yang sudah habis untuk masyarakat, itu bagian dari konsepensi. Tapi apa yang kita dapatkan, buah biasa. Kita baru duduk, ya belum apa-apa itu, untuk tua yang terhormat, kecua JBLG itu, sudah sangat menghormati sekali. Dan ini tidak kita dapatkan. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Ini malu di 2009 besok, persiapannya, adalah gaya-gaya yang hujung. Sehingga bisa memikirkan masing-masing media-media yang lain. Terus bersama anggota media yang lain. Itu mungkin yang bisa saya rakati, nanti lebih banyak kita diskusi dengan Pak Ketua terkait dengan program-program apa yang bisa kita dapatkan di Dewan Terhadap Umum Mas itu, kita akan punya empat bidang di sini. ada bidang umum tentang rumah tangga kaya-kaya kaya-kaya termasuk yang melusui pang-mipang memperbaikkan penyiharaan dan lain-lain. Ada risalah yang membahas tentang surat-surat wawanan kota berkait dengan legislasi, budaya legislasi kita. Dan ada pergian keuangan, pergian keuangan yang memperbaikkan 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 seluruh anggaran yang dibutuhkan oleh sekuat dan lewat dan yang penting lagi adalah emas yang berdiri sendiri dan bebas menuntutkan bagaimana hubungan masyarakat lewat, seksual hubungan masyarakat termasuk menjadi komunikasi yang baik dengan stakeholder organisasi organisasi kemasyarakat ataupun organisasi profesi. Di sini anggarannya masih timpah. Lebih banyak diumum risalah sedikit emas pentidakannya. Dan ini kembali lagi saya sudah menarik tenaga emas dari depan untuk sahada terbaru dan sebentar lagi akan datang dari protokol pemerintah kiri kemarin itu suaminya beranikan diri datang ke rumah kita saya tidak kenal ternyata orang kerepek terbang itu suaminya masih di Jakarta dia sudah bintang ke Provinsi Jawa Cimur di Sampor PP istrinya masih di Jakarta di protokol Pemerintah Duit Pusat ini cepat malam suratnya sudah dua tahun yang lalu dibawali tidak diproses-proses saya minta surat penanjurannya saya bernyata kenapa rumah saya kosong jadi tinggal bagi kek dan bulu tep dia datang bagi omnya dia ambil lagi tinggal bagi sendiri yang di 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 Pak Agus Demik yang sepat biasa yang tidak memiliki tetap kerjasama sehingga pagi kegifungan bisa ada saya tarik dan lagi yang memenai diri juga saya tarik di sini sudah turun selanjutnya ketika saya korong awal dilangsung memproses dengan asas kelas emas lalu semua tidak pagi ke sini diban APBD sekarang terpaksa gaji SMI ditambah kemudian dengan menambah diterjanya apa yang tidak terpaksa lebih lah umas ini sebenarnya perangannya sangat besar bagaimana pemerintah Kota Marwani supaya terdengar baum pembangunannya supaya terdengar pertubuhan masyarakatnya sehingga besok akan masuk mungkin bulan Juni sudah masuk dan juga agar pabung segar yang saya harapkan dari DITI yang muncul dari pabung ini sehingga teman-teman media bisa bekerjasama dengan kami saya harapkan sainsi butuh selamat di lokasi utama dan mereka berkompor baik di 2024 dan yang terketak di PAK ini adalah berapa seperti sama dengan PD yang harus kita siapkan itu saya sudah mendorong karena dekat power kedua badan anggaran di PT Pertama Lang itu berapapun anggaran yang kita ajikan ke DAPD tidak pernah dinawal karena kita tidak pernah meminta berapa yang kita buka bagaimana kinerja dewan bisa berjalan dengan baik tanpa ada karena kita mengumum anggaran untuk seluruh OGB dan sampai anggaran disekwan itu kurang begitu kita yang pergi tanpa yang lain tapi anggaran disekwan kurang sehingga berapapun anggaran yang dilakukan di sini cuma permasalahannya apakah ada kurang yang membolehkan di awal birokrasi kita masih belum baik-baik saja birokrasi kita menurut kita menurut saya selama masyarakat ini masih banyak yang sebenarnya bisa dan wajib tidak dilaksanakan malah tidak bisa tapi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan malah ada sehingga inilah yang perlu kita berbaiki bersama mungkin itu tanggapan dari saya terima kasih terima kasih terima kasih kembali kembali mas istinya kita akan membuat paling diskur tahun 2023 terkait kira-kira 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 mudah-mudahan nanti kita berhenti terutama kita juga minta subuh dari Pak Ketua dan saya ingin pertanyaan dari teman-teman dari teman-teman yang akibat ini siapa yang belum pernah bersama dengan kita wakas mungkin di buah mungkin di catat nanti tahu catat medianya nanti kita tahu berbicara 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 apa betulan sekarang ada Amerika nya apa ekos indonesia kita itu tidak ada kerjasama spesifik langsung dengan media sekarang ini yang bisa membahas dari itu adalah berita berita hanya berita paling rumah Kita sampai memuat buka pari guna, dimuat, lalu diistikikan Jadi kalau mengarah kerjasama langsung dengan Dewan itu tidak bisa diistikiri, tidak ada Itu lebih banyak pada diri Ini kan kita sudah menaikkan, selalu diistikikan, selalu diistikikan, selalu diistikikan Aku sudah menerapkan sorosan, sehingga kita sudah memasukkan beberapa kali ini Dan selalu diistikikan, selalu diistikikan Oke, langsung menjadi gini ya, sejenainya belum yang sudah kita kerjasama Ya, langsung saya ekskusi saja yang sudah menadukan Karena setiap disposisi yang saya dukungkan untuk kerjasama Pasti saya tulis referensi umas Referensi umas ini bukan saya yang menurutkan, tapi umas akan melihat Oh, ini memulai syarat untuk kerjasama Bagi yang sudah melakukan sorot-sorot itu dan belum pernah dijadikan SPD-nya Sekarang sudah ada pemerintahan, tolong di-list saja ke media Dan nama wakawannya plus nomor HP-nya Ya, itu sudah mengajikan berapa, Pak Dukurna Jadi akan kita segera ekskusi Kalau belum ada, hendakannya saya jadikan di Pak Dukurna Akan saya pakai, Pak Dukurna Oke, terima kasih Jadi, sudah sejap ya teman-teman semua ya Bagi teman-teman yang selama ini belum melakukan Kesejahteraan Bumi mendapatkan Berita dari dewan jarot Nanti terkaitannya kita bisa menikmati Oke, kalau di-list yang nama-nama media dan bantahannya Plus nama-rapinya nanti akan kita sampai ke rumah Nah, saya rasa bertemuan kali ini Sikup nih, kakau sudah Dan 13.19 menit Tetapi nangisnya sudah Nah, seperti ini Ya, kita lebih karepunan ya Sebelum acaranya kita tutup Nanti kita ada yang putus bersama Sebagai laporan kita juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh